Mio Mio sepertinya ini sudah kesiangan Wah iya kakak Yuta kita harus segera olahraga pagi biar tetap sihat kakak Yuta Oh iya Mio ayo kita langsung ke depan kita olahraga pagi dulu Wah udara hari ini cerah sekali mumpung hari minggu kita main saja Mio Iya kakak Yuta aku setuju tapi itu apa ya kakak Yuta Kenapa ada tangga tinggi sekali sampai menuju ke langit Wah Mio jadi ngeri kakak Yuta Apanya Mio mana Mio Itu loh kakak Yuta ada di atas Emang kamu di atas apa Mio Itu kakak Yuta tangga tinggi sekali Astaga waduh kenapa ada tangga sampai setinggi itu Mio Tangganya mengerikan sekali ya Mio Iya kakak Yuta ayo kita coba lihat Iya Mio kita pakai mobil saja kita langsung ke rumahnya bibi Selin Sepertinya tangga itu berasal dari rumah bibi Selin Mio Wah iya kakak Yuta jadi serem sekali Ayo Mio kamu pegangan kita langsung ke rumah bibi Selin Mio Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan disana Mio Iya kakak Yuta benar Wah itu bibi Selin sepertinya bibi Selin tidak tahu apa-apa kakak Yuta Waduh kok bisa ya Mio padahal tangganya dari belakang rumah bibi Selin Bibi Selin bibi Selin iya ada apa kakak Yuta Kamu tidak lihat bibi Selin Di belakang rumahnya kamu ada tangga menuju ke langit Yang benar kakak Yuta Aku tidak lihat apa-apa kakak Yuta Wah kamu gimana sih bibi Selin Ayo coba lihat itu Lihat tangganya sampai ke langit Wah mengerikan sekali tangganya kakak Yuta Gimana ini aku jadi takut kakak Yuta Waduh bibi Selin kamu gimana sih Ayo kalau begitu kita naik ke atas bersama-sama Siapa tahu nanti kita bisa menemukan harta karun di atas sana Jangan kakak Yuta Mio takut Mio takut ketinggian kakak Yuta Yaudah kalian berdua tunggu di bawah saja Biar kakak Yuta saja yang naik ke atas sana Wah tangga ini sangat panjang sekali Semoga aku bisa kuas sampai ke atas sana Aduh kakiku sudah mulai capek nih Aduh wah ternyata sudah mulai kelihatan Wah benar di atas sana Seperti ada taman Wah indah sekali Tamannya ada saljunya Waduh tapi aku mau ke atas sini Sangat takut sekali Wah gimana ini Hah disini tidak ada orang sama sekali Siapa yang mau aku ajak berteman kesini ya Mio sama Baby Selin tidak ada disini Wah mengerikan sekali Baby Selin Oh ini dia Baby Selin Kenapa kamu bisa naik kesini Tadi kakak Yuta Wah Eh ini yang benar kakak Yuta Baby Selin masih basah nih Tapi udah ganti baju Kita jadikan kakak Yuta jalan-jalan sekarang Iya baby Selin Kita hari ini mau jalan-jalan Tapi kita jemput atam-atam dulu ya Soalnya kita mau ajak atam-atam melihat robot Boboiboy di tempat sekolahnya kakak Yuta Wah pasti robotnya bagus sekali ya kak Yuta Iya Mio Robotnya katanya bisa berbicara Mio dan besar sekali Mio Wah keren sekali kakak Yuta Tapi kakak Yuta robotnya tidak gigit Baby Selin kan Tidak akan Baby Selin Tenang saja Robotnya itu baik kok Dia suka menolong Gitu ya kakak Yuta Ya udah kakak Yuta Kita langsung menuju ke atam-atam Ya kakak Yuta Iya Baby Selin Kita sudah sampai di rumahnya atam-atam nih Uh atam-atam Atam-atam Mana ya atam-atam Baby Selin Sepertinya dia ada di dalam kakak Yuta Kalau begitu ayo kita langsung masuk ke dalam Wah lihat Di dalam sini Mereka masih menari kakak Yuta Iya Mio Ayo kita langsung aja mereka jalan-jalan Ayo teman-teman cepetan Oh iya kakak Yuta Ini atam-atam sudah di belakang Sudah mau ikut Loh Mereka kemana Mio Katanya mau ikut Sepertinya Mereka mau nyusul katanya kakak Yuta Mereka mau naik sepeda sendiri menuju sekolahnya kakak Yuta Oh gitu ya Yaudah berarti kita langsung saja nih Bertikah ke tempatnya sekolahnya kakak Yuta Iya benar kakak Yuta Kita jadikan lihat robot Boboiboy yang besar itu kakak Yuta Iya Mio Jadi Wah lihat di sini Wah ini adalah robot Boboiboy raksasa itu Mio Wah iya benar kakak Yuta Roboknya Wah tinggi dan besar sekali Wah jadi mengerikan roboknya kakak Yuta Iya Mio Gimana ini Apakah kita harus Tidak usah kakak Yuta Kita lihat dari sini saja Karena nanti kalau neneknya berbahaya kakak Yuta Oh gitu ya Yaudah disini saja kita Aku adalah monster paling menyerah bukan di kota Sakura Sekarang aku mau menghancurkan orang yang ada di bawahku ini Siapa mereka ini Wah ternyata adalah Baby Selin dan Atam-Atam Wah mereka tidak tahu kalau aku punya senjata menguslahkan orang Mio Mio Lihat Mereka semuanya lari berbeda Karena takut dengan senjata aku Mio Astaga Mio diserang oleh monster menyeramkan itu Mio kamu dimana Mio Kakak Yuta aku sudah bersembunyi Tepat serang monster itu kakak Yuta Iya Mio tenang saja Aku akan menyerangnya Oke kakak Yuta Waduh sepertinya monster itu sudah di kalahkan oleh Atam-Atam kakak Yuta Oh Iya benar Mio Kalau begitu Kita sudah menang Mio Iya kakak Yuta Waduh sepertinya disana mesternya sangat menyerangkan sekali Tapi berhasil di kalahkan oleh Atam dan Atom Aku harus segera mendatanginya membantu Atam dan Atom Gimana Atam-Atom Wah Atam-Atom kamu berhasil mengalahkannya ya Iya kakak Yuta Kita sudah berhasil mengalahkan monster itu Wah Atam-Atom kamu hebat sekali Kalau begitu ayo kita langsung pulang Kita ajak bermain Baby Serin lagi dan Mio Iya kakak Yuta Ayo kita langsung ajak mereka main ya Iya teman-teman Kita berhasil mengalahkan monster jahatnya Oke teman-teman Sampai disini ya Jangan lupa di subscribe